Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di BBC Budi Ono Bintar Channel Channel tentang dan sekitar penyelidikan Awali dengan dasmala Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini Serta jangan lupa tekan tombol like Untuk komentar yang santun dan subscribe Agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami Terima kasih Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis Strategis dalam mempengaruhi kemampuan pribadi Individu maupun bangsa untuk mencapai sebuah kemajuan Sebagai bentuk andil dalam membangun peradaban dunia Serta membangun generasi bangsa Pada tahun 2017 Pengasuh Pondok Pesantren Sanan Gondang Blitar Merestui berdirinya lembaga pendidikan dan dakwah Jatisanan Yang dibimbing oleh Kiai Haji Ahmad Tamim SHI MH Lembaga pendidikan dan dakwah tersebut diberi nama Pondok Pesantren Jatisanan Yang berlokasi di Dusun Jati Desa Kamulan Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, Jawa Timur Pondok Pesantren Jatisanan memiliki visi Memujudkan peserta didik religius Berahlakul karimah Nasionalis Unggul dalam prestasi dengan pendidikan berbasis teknologi Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan terpadu di sekolah dan pesantren 2. Menyelenggarakan pendidikan berstandar nasional 3. Menyelenggarakan pendidikan kompetensi baca Al-Quran dan baca tulis kitab kuning 4. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi 5. Menyelenggarakan kemitraan dengan perguruan tinggi dan BPPT atau badan pengajian dan penerapan teknologi Selain memberikan pendidikan yang berdasar pada Al-Quran dan Al-Sunnah untuk membentuk generasi muslim yang cerdas dan berahlak mulia Pondok pesantren jatisanan memiliki tujuan untuk mempersiapkan manusia yang beriman, berilmu, memberikan pemahaman sekaligus praktik kepada sandri mengenai pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan pembelajaran Guna menghasilkan generasi muslim dengan keterampilan yang dapat diandalkan untuk mendukung kemandirian pribadi maupun sosial Menerapkan baca Al-Quran dengan fahsi dan benar, pembiasaan kegiatan sholat berjamaah, peningkatan kemampuan baca tulis kitab kuning dengan pengarahan dan pembinaan ustadz dan ustazah yang berkompeten Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Adalah manusia yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan teguh pendirian Alhamdulillah lembaga pendidikan dan dakwah Jatisanan dengan tiga pilar SMA Al-Jumhuri, Madrasah Dinia dan Pondok Pesantren Jatisanan telah mampu mengintegrasikan pendidikan pesantren dan pendidikan umum Al-Muhafadadu al-Muhafadadu al-Qadimish sholih wal-Ahdu bilijadidil aslah Pola lama yang baik kita teruskan disempurnakan dengan pola baru Modernisasi pendidikan, digitalisasi pendidikan Dengan harapan para santri mampu mempersentasikan keagamaan, kenegaraan dan kebangsaan Sehingga para santri tidak hanya mampu bersama masyarakat Tapi juga mampu menebar manfaat sebanyak-banyaknya untuk umat dan masyarakat Serta mampu berfikir maju untuk kemajuan agama, bangsa dan negara Mudah-mudahan para santri mampu beraktualisasi sesuai dengan era dan zamannya Mohon doa arstunya, mudah-mudahan Pono pesantren jatisanan, SM al-Jumuhuri Seluruh peserta didik, murid dan santrinya Ilmunya manfaat barokah Lembaga pendidikannya lestari ila yaumil kiamat Wallahu'l muhafik ila kwamiddori Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan konsep pembelajaran yang sesuai dengan kecakapan adat 21 Berpikir kritis, kreatif, inovatif dan kolaboratif Serta integrasi pengajuan teknologi dalam pembelajaran SMA al-Jumuhuri di bawah naungan pondok pesantren jatisanan Siap mencetak generasi yang cakap intelektual Cakap spiritual, cakap sosial dan cakap teknologikal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman terima kasih setelah menonton video ini Semoga bermanfaat bagi kita semuanya Amin, amin, ya robbalah, amin Ini kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh